Selamat datang di channel youtube Bang RP B4 NGRP Kali ini kita akan belajar Fungsi Komposisi Bagian A Definisi Fungsi Komposisi Nah ini praktik ilustrasi Kelondongan kayu Diproses dengan mesin F Menghasilkan papan atau roti Kemudian diproses oleh mesin G Menjadi kursi atau meja Jadi proses dari kelondongan Menjadi kursi atau meja Itu dapat dibuat menjadi G Komposisi F Jadi dari kanan ke kiri ya Bacanya G Komposisi F Untuk lebih jelasnya lagi Perhatikan diagram berikut Ini ada 3 impunan Impunan A Impunan B Impunan C Kemudian Dari A ke B Kita sebut Fungsi F Dari B ke C Kita sebut Fungsi G Maka Dari A ke C Itu disebutlah G Komposisi F Oke A ke C G Komposisi F Bacanya dari kanan ke kiri ya G Komposisi F Selanjutnya Dari diagram tersebut Definisinya Jika F dan G adalah Dua fungsi Sedemikian sehingga F Fungsi A ke B Dan G Fungsi B ke C Maka Komposisi fungsi G Komposisi F Adalah Fungsi A ke C Oke G Komposisi F X Dapat ditulis menjadi G F X Ya Ini bundarannya Atau Komposisinya Kita hilang Gantikan dengan Tanda kurung ya F Komposisi G X Sama dengan F G X Oke Seperti ini ya Jadi kurung buka Dengan kurung tutup Itu harus sama Jumlahnya Sini Kurung bukannya 1, 2 Kurung tutup 1, 2 Jadi harus sama ya Oke Kita lanjut B Syarat agar Dua fungsi Dapat Dikomposisikan Bagian pertama Fungsi F Dan fungsi G Dapat Dikomposisikan Menjadi G Komposisi F Jika Daerah Hasil F Range F Beririsan Dengan Domain G Daerah Hasil Fungsi F Beririsan Dengan Daerah Asal Fungsi G Jadi Atau Tidak Merupakan Himpunan Kosong Oke Berikutnya Fungsi F Dan fungsi G Dapat Dikomposisikan Menjadi F Komposisi G Ya Ini G Komposisi F Disini F Komposisi G Jika Daerah Hasil Fungsi G Beririsan Dengan Domain Fungsi F Atau Bukan Merupakan Himpunan Kosong Oke Untuk lebih jelasnya Perhatikan Contoh Diketahui Fungsi F Dalam Himpunan Pasangan Terut Yaitu 12 23 34 45 Dan Fungsi G Himpunan Pasangan Terut 25 36 67 Apakah Dapat Dikomposisikan Menjadi A G Komposisi F B F Komposisi G Oke Kita Jawab Penyelesaian Yang A G Komposisi F Berarti Kita Cek Rings F Dengan Domain G Dari kanannya Rings F Dengan Domain G Rings F Adalah Perhatikan Fungsi F Ini Rings Itu Yang Di sebelah Kanan Ini Domain Satu Domain Dua Itu Hasilnya Jadi Rings Nya Dua Tiga Empat Lima Ya Kita Tulis Cek Syarat Rings F Sama Dengan Dua Tiga Empat Lima Kemudian Kita Cek Domain G Domain G Ini G Domain Itu Tadi Sebelah Kiri Berarti Ini Dua Tiga Enam Kita Tulis D G Sama Dengan Dua Tiga Enam Lalu Kita Cek Apakah Peririsan Nah Untuk Cek Irisan Itu Adalah Memiliki Anggota Yang Sama Ada Di Rings F Ada Di Domain G Yaitu Dua Tiga Dua Tiga Berarti Rings F Beririsan Dengan Domain G Yaitu Dua Tiga Jadi Kita Dapat Menentukan G Komposisi F Jadi G Komposisi F Dapat Ditentukan Karena Beririsan Kita Cek B F Komposisi G Berarti Cek Range G Range G Yang Sebelah Kanan G Sebelah Kanannya 5 6 7 Berarti Kita Tulis RG Sama Dengan 5 6 7 Kemudian Cek Domain F Daerah Asal Fungsi F Yaitu Yang Sebelah Kiri 1 2 3 4 Kita Tuliskan DF Sama Dengan 1 2 3 4 Nah Kita Cek Apakah Ini Beririsan Ternyata Tidak Ada Tidak Satupun Yang Ada Anggotanya Sama Berarti RG Iris DF Adalah Himpunan Kosong Atau Tidak Memiliki Irisan Jadi F Komposisi G Tidak Dapat Ditentukan Atau Tidak Ada F Komposisi G Oke Mudah Kan Kita Lanjut C Nilai Fungsi Komposisi Jika F G Dan H Adalah Fungsi Maka Nilai Komposisi Dari Fungsi Fungsi Itu Untuk X Sama Dengan C Ditentukan Sebagai Berikut Nilai Komposisi G Komposisi FX Untuk X Sama Dengan C Adalah G Komposisi FC Ganti X Dengan C Sama Dengan G FC Kedua Nilai Komposisi F Komposisi GX Untuk X Sama Dengan C Adalah F Komposisi GC X Kita Ganti Dengan C Maka Ini Penisian Menjadi F GC Contoh Contoh Diketahui F F Yaitu A ke B Dan Fungsi G B ke C Dinyatakan Dalam Pasangan Terorot F 0 1 2 4 3 Negatif 1 4 5 Dan Fungsi G 2 0 1 2 5 3 6 7 Tentukan A G Komposisi F 4 B F Komposisi G 1 Penyelesaian A G Komposisi F 4 Sama Dengan G F 4 Sama Dengan F 4 Kita Cari Disini Komposisi F Cari 4 Nah Ini Bacanya Gini F 0 Sama Dengan 1 F 2 Sama Dengan 4 F 3 Sama Dengan Negatif 1 F 4 Sama Dengan 5 Itu Bacanya F 4 Sama Dengan 5 Jadi G 5 Kita Cari G 5 Ini G 2 Sama Dengan 0 G 1 Sama Dengan 2 G 5 Sama Dengan 3 G G 5 Sama Dengan 3 Jadi G Komposisi F 4 Sama Dengan 3 B F Komposisi G 1 Sama Dengan F G 1 G 1 Kita Cari G G 1 Sama Dengan 2 Jadi G 1 2 Maka F F F F F 2 F F 2 Sama Dengan 4 Jadi Jawabnya Adalah 4 Contoh 2 Diketarif F F X Sama Dengan 3 X Tambah 7 Dan G X Sama Dengan Akar Dari X Tambah 15 Nilai F Komposisi G 1 Sama Dengan Titik Titik Pembahasan F Komposisi G 1 Kita Sama Dengan Kita Menjadi F G 1 Sama Dengan Nah G 1 Kita Masukin Atau Ganti X Pada G Dengan Angka 1 Berarti Ini Akar Jadi F Jadi F Akar X Ganti 1 Menjadi 1 Tambah 15 Akar 1 Tambah 15 Sama Dengan F Nah Ini 1 Tambah 15 16 Diakarkan Jadi F 4 Akar 16 4 Jadi F 4 Sama Dengan Perhatikan F F X Sama Dengan 3 X Tambah 7 X Ini Kita Ganti Dengan 4 Berarti Sama Dengan 3 X 4 3 4 Tambah 7 F Komposisi G 1 Sama Dengan 3 Kali 4 12 Tambah 7 19 Oke Kita Lanjut D Menentukan Komposisi 2 Fungsi Atau Lebih Ingat G Komposisi FX Sama Dengan GFX Ini Masalah Penulisannya F Komposisi GX Sama Dengan F GX F Komposisi G Komposisi HX Sama Dengan F G Buka Kurung H Buka Kurung X Tutup Kurung Tutup Kurung Tutup Kurung Ini Pembukanya Harus Sama Dengan Penutup 1 2 3 1 2 3 Harus Sama F Komposisi G Komposisi H Dapat Dikerjakan Terlebih Dulu F Komposisi G Lalu Dikomposisikan Dengan H Atau Dapat Dapat G Komposisi H Terlebih Dahulu Kemudian Dikomposisikan Dengan F F Komposisi Dengan G Komposisi H Contoh 1 Jika F X Sama Dengan X Pangkat 2 Tambah 5 X Kurang 7 Dan GX Sama Dengan 2 X Kurang 3 Tentukan A G Komposisi FX B F Komposisi GX Penyelesaian A G Komposisi FX Itu Sama Dengan G FX Komposisinya Kita Hilangkan Saja Menjadi G FX Sama Dengan G FX X Kita Perhatikan FX Kita Ganti Dengan Ini S Quadrat Tambah 5X Kurang 7 Selanjutnya Sama Dengan Perhatikan Fungsi G X Ini G X Ini Dan Yang Ini Harus Kita Ganti Dengan S Quadrat Tambah 5X Kurang 7 Dengan Yang Dalam Kurung Berarti Menjadi 2 X Quadrat Tambah 5X Kurang 7 Ini Tadi Ganti Dengan Ini Maka Menjadi Seperti Ini Kurang 3 Selanjutnya Sama Dengan Ini Kita Kalikan Maka Hasilnya Menjadi 2X Quadrat Tambah 10X Kurang 14 2X Quadrat 2X Quadrat 2 kali 5X 10X 2 Dikali Negatif 7 Negatif 14 Ini Kurang 3 Kurang 3 Maka G Komposisi FX Sama Dengan 2X Quadrat Tambah 10X Ini Negatif 14 Kurang 7 Negatif 14 Kurang 3 Negatif 17 B F Komposisi GX Sama Dengan F GX Sama Dengan Nah GX Ini Kita Ganti Dengan 2X Kurang 3 Berarti Menjadi F 2X Kurang 3 Selanjutnya Perhatikan Fungsi F Fungsi F X Ini Dan Ini Kita Ganti Dengan 2X Kurang 3 Berarti Menjadi X Kuadrat X Ganti Dengan 2X Kurang 3 Maka Jadi 2X Kurang 3 Dikuadratkan Tambah Ini 5X X Ganti Menjadi 5 Kali 2X Kurang 3 Ini Kurang 7 Tetap Kurang 7 Sama Dengan Nah Ini Kita Kuadratkan Menjadi 4X 4X Kuadrat Kurang 12X Tambah 9 Nah Caranya Seperti ini Ini 2X Dikuadratkan Menjadi 4X Kuadrat Lalu 2X Kita Kalikan Dengan Negatif 3 Yaitu Negatif 6X Lalu Dikalikan Dengan 2 Menjadi Negatif 12X Kemudian Negatif 3 Kita Kuadratkan Jadi Positif 9 Begitu Selanjutnya Ini Kita Kalikan 5 Kali 2X 10X 5 Kali Negatif 3 Negatif 15 Ini Kurang 7 Disini Kurang 7 Jadi Sama Dengan Kita Jumlahkan Yang Sejenis Ini Tetap 4X Kuadrat Ini Negatif 12X Ditambah 10X Jadi Negatif 2X 9 Kurang 15 Negatif 6 Kurang 7 Negatif 13 Oke Inilah F Komposisi GX Contoh 2 Jika FX Sama Dengan 5X Kurang 2 GX Sama Dengan X Kuadrat Tambah 6 Dan HX Sama Dengan Negatif X Kuadrat Maka F Komposisi G Komposisi HX Sama Dengan Tidik Penyelesaian F Komposisi G Komposisi HX Dapat Ditulis Menjadi F Buka Kurung G Buka Kurung HX Tutup Kurung Tutup Kurung Sama Dengan F Nah G Tetap HX Kita Ganti Yaitu Ini Negatif X Kuadrat Oke HX Jadi Ini Sesuaikan Dengan Soal Negatif X Kuadrat Lalu Perhatikan Ini G Ini GX X Kuadrat Tambah 6 X Ini Kita Ganti Dengan Negatif X Kuadrat X Ini Kita Ganti Dengan Negatif X Kuadrat Berarti Menjadi Ini F Tetap Ini Negatif X Dikuadrat Kan Negatif X Kuadrat Dikuadrat Tambah 6 Sama Dengan Nah Ini Dikuadrat Kan Jadi X Pangkat 4 Tambah 6 Berarti Jadi F X Pangkat 4 Ditambah 6 Sama Dengan Nah Selanjutnya F Yaitu F X Sama Dengan 5 X Kurang 2 Substitusikan X Ini Atau Ganti X Ini Dengan X Pangkat 4 Tambah 6 Berarti Ini Menjadi 5 X Yaitu X Ganti X Pangkat 4 Tambah 6 Dikurang 2 Tidak X Berarti Tetap Dikurang 2 Jadi Ini Kita Kalikan 5 X Pangkat 4 Ini Kalikan Tambah 30 5 Kali 6 30 Kurang 2 Jadi F Komposisi G Komposisi H X Sama Dengan 5 X Pangkat 4 Ditambah 30 Kurang 2 Yaitu 28 Contoh Oke Bagian Berikutnya Menentukan Komponen Pembentuk Fungsi Komposisi Jika Aturan Komposisi Dan Komponen Lainnya Diketahui Contoh 1 Jika F Komposisi GX Sama Dengan 6X Kuadrat Kurang 2X Tambah 3 Dan FX Sama Dengan 2X Kurang 7 Maka GX Sama Dengan Titik Penyelesaian F Komposisi GX Sama Dengan 6X Kuadrat Kurang 2X Tambah 3 Dari Komposisinya Dulu Kemudian F Komposisi GX Dapat Ditulis Menjadi F GX Sama Dengan Ini Hasil Tetap Sebelah Kanan Tetap Kemudian GX Ini Kita Substusikan Ke F Karena F Yang Diketahui GX Yang Ditanya Berarti X Ini Kita Ganti Dengan GX Sehingga Menjadi 2 Kali GX Kurang 7 Sama Dengan Ini Tetap Selanjutnya Persamaan Ini Kita Sederanakan Negatif 7 Ini Kita Pindah Ruaskan Ke Kanan Jadi 2 GX Sama Dengan 6 X Kurang 2 X Tambah 3 7 Pindah Jadi Tambah 7 2 Kali GX Sama Dengan Ini Kita Jumlakan 3 Tambah 7 10 Jadi 6 X Kurang 2 X Tambah 10 Lalu Ini Kan 2 Kali GX Nah Kita Bagi 2 Kedua Ruas Kiri Kanan Maka Diperoleh GX Sama Dengan 6 X Kuadrat Dibagi 2 3 X Kuadrat Negatif X Dibagi 2 Negatif X 10 Dibagi 2 Positif 5 Jadi GX Sama Dengan 3 X Kuadrat Kurang X Tambah 5 Contoh 2 Jika G Komposisi FX Sama Dengan 4X Kuadrat Tambah 4X Dan GX Sama Dengan X Kuadrat Kurang 1 Maka FX Sama Dengan Titik Penyelesaian Kita Mulai Dari Komposisinya Yaitu G Komposisi FX Sama Dengan 4X Kuadrat Tambah 4X G Komposisi FX Dapat Ditulis Menjadi GFX Sama Dengan Ini Tetap Nah Perhatikan Yang Ditanyakan FX Yang Diketahui G Berarti Kita Substitusi FX Ke G X Ini Kita Ganti Dengan FX Maka Ditulis Menjadi X Kuadrat Berarti Jadi FX Dikuadratkan Ini Kurang 1 Kurang 1 Tetap Ya Karena Tidak Ada X Sama Dengan Ini Tetap 4X Kuadrat Tambah 4X Nah Selanjutnya Kita Susun Negatif 1 Kita Pindah Ruaskan Ke Kanan Berarti Menjadi Ini FX Dikuadratkan Sama Dengan 4X Kuadrat Tambah 4X Tambah 1 Negatif Satunya Menjadi Positif 1 Selanjutnya Ini Tetap Nah Perhatikan Ini Ternyata Dapat Dibentuk Menjadi 2X Tambah 1 Dikuadratkan Ya Ini Dapat Dibuat Menjadi 2X Tambah 1 Dikuadratkan Nah Perhatikan Ini Sama Kuadrat Kuadrat Nah Kuadratnya Atau Pangkatnya Dapat Kita Hilangkan Maka Menjadi FX Sama Dengan 2X Tambah 1 Oke Sudah Ketemu ya Sudah ya Oke Kita lanjut Contoh 3 Jika G Komposisi FX Sama Dengan X Kuadrat Kurang 2X Tambah 3 Dan FX Sama Dengan X Kurang 5 Maka GX Sama Dengan Titik Penyelesaian G Komposisi FX Sama Dengan X Kuadrat Kurang 2X Tambah 3 Selanjutnya G Komposisi FX Dapat Tulis Menjadi GFX Sama Dengan Tetap Nah Ini Kita Perhatikan Yang Diketahui Adalah FX Yang Ditanya GX FX Berarti FX Ganti Ini Menjadi G X Kurang 5 FX S Kurang 5 Sama Dengan Yang Sebelah Kanan Tetap Nah Untuk Memudahkan Yang Kita Butuhkan GX Agar Ini Menjadi GX X Kurang 5 Ini Kita Misalkan Ya Misal X Kurang 5 Sama Dengan P Tidak Harus P Boleh A Boleh M Boleh N Yang Jelas Jangan X Karena Nanti Jadi Double X Jadi X Kurang 5 Sama P Negatif 5 Pindah Ruas Jadi X Sama P Tambah 5 Oke Ini Kita Substusikan Ke Persamaan Ini Oke Kita Tulis Saja Ulang Oke Sehingga Ini Menjadi X Kurang 5 Nya Adalah P X Kurang 5 Sama Dengan P Berarti Menjadi GP Sama Dengan Selanjutnya X Itu Adalah P Tambah 5 X Ini Ganti Dengan P Tambah 5 Ya Berarti Ini Jadi P Tambah 5 Kuadrat Dikurang 2 Kali P Tambah 5 Ya Oke Seperti Ini P Tambah 5 Kuadrat Kurang 2 Dikali P Tambah 5 3 Tetap Maka GP Sama Dengan Ini Kita Kuadratkan P Tambah 5 Dikuadratkan Caranya Tadi P Itu Kuadratkan Menjadi P Kuadrat Lalu P Dikali 5 Jadi 5P Kali 10 Jadi 10P Oke Ini Ya P Dikurangkan Jadi P Kuadrat P Dikali 5 5P Dikali 2 Ingat Dikali 2 Ya Jadi 10P 5 Dikurangkan Jadi 25 Nah Negatif 2 Ini Kalikan Kedalam Jadi Negatif 2P Kurang 10 Negatif 2P Negatif 2 Kali 5 Negatif 10 Tambah 3 Lalu Kita Sederhanakan Yang Sejenis 10P Dengan Negatif 2P Nanti 25 Dengan Negatif 10 Tambah 3 Maka Diperoleh GP Sama Dengan P Kuadrat 10P Dikurang 2P 8P 25 Dikurang 10 Itu 15 Ditambah 3 Jadi 18 Nah Ini Kan sudah Satu Parable Dalam Bentuk B Yang Ditanya GX Tinggal Ganti Saja B Dengan X Maka GX Sama Dengan Ini Jadi X Semua X Pada Tambah 8X Tambah 18 Mudah Kan Contoh 4 Jika F Komposisi GX Sama Dengan 4X Kuadrat Kurang 6X Tambah 5 Dan GX Sama Dengan 2X Tambah 1 Maka FX Sama Dengan Titik Penyelesaian Nah Kita Mulai Dari F Komposisi G F Komposisi GX Sama Dengan 4X Kuadrat Kurang 6X Tambah 5 Nah Yang Diketahui GX Ini F Komposisi GX Dapat Ditulis Jadi F GX Sama Dengan Sebelah Kanan Masih Tetap 4X Kuadrat Kurang 6X Tambah 5 Lalu Ini GX 2X Tambah 1 GX Ini Digantikan Dengan 2X Tambah 1 Berarti Jadi F 2X Tambah 1 Sama Dengan 4X Kuadrat Kurang 6X Tambah 5 Masih Tetap Selanjutnya Kita Mau cari FX Berarti 2X Tambah 1 Ini Kita Misalkan Supaya Lebih Mudah Misal 2X Tambah 1 Sama Dengan B Maka 2X Sama Dengan B Kurang 1 Satunya Pindah Ruas Jadi X Jadi X Sama Dengan B Kurang 1 Dibagi 2 Nah Ini Kita Substusikan Substusikan Ke FX Tambah 1 Sama Dengan 4X Kuadrat Kurang 6X Tambah 5 Yaitu Yang Ini Sehingga 2X Tambah 1 Yaitu Tadi Tadi Adalah B Ini B Jadi FP Sama Dengan Oke X X X Ganti Dengan Ini Yaitu B Kurang 1 Per 2 Oke Jadi Ini B Kurang 1 Per 2 Dikualatkan Ini 6X 6 Jadi Kali B Kurang 1 Bagi 2 Tambah 5 Sama Dengan 4 Dikali Nah P Kurang 1 Bagi 2 Dikualatkan Berarti P Kurang 1 Dulu Dikualatkan Kita Kuadratkan Menjadi Ini P Dikualatkan P Kuadrat P Dikali Negatif 1 Itu Negatif P Dikali 2 Lalu Dikali 2 Kalau Dia Kuadrat Berarti Jadi Negatif 2 P Negatif 1 Dikualatkan Jadi Positif 1 Selanjutnya Penyebutnya Juga Harus Dikualatkan Karena Dalam Kurung 2 Dikualatkan Jadi 4 Kurang Nah Ini 6 Dengan 3 6 Dengan 2 Dibagikan Jadi 3 Kurang 3 Dikali Ini P Kurang 1 Ini 2 Sudah Dibagikan Tambah 5 Sama Dengan Nah Ini 4 Dengan 4 Kita Bagikan Berarti Tinggal Ini Tinggal P Bilang P Kuadrat Kurang 2 P Tambah 1 Kurang Ini Kita Kalikan Negatif 3 P Negatif 3 Kali Negatif 1 Jadi Positif 3 Ini Tambah 5 Sama F Sama Dengan Nah Kita Jumlakan Yang Sejenis P Kuadrat Tidak Ada Berarti P Kuadrat Kurang 5 P Yaitu Negatif 2 P Kurang 3 P Negatif 5 P 1 Tambah 3 4 Tambah 5 Jadi 9 Oke F P Sama Dengan P Kuadrat Kurang 5 P Tambah 9 Kita Cari FX Berarti Ganti Saja P Dengan X Maka FX Sama Dengan X Kuadrat Kurang 5 X Tambah 9 Mudah Kan 5 5 6 6 8 9 10